Jangan hanya kepada orang tua saja, tapi kepada mertua juga harus baik. Bertanggung jawab, dewasa dan mandiri. Ini kejadian dua, sudah dikatakan bahwa suami istri kalau dewasa akan berpisah meninggalkan ayah ibunya, living to cleaving. Jadi apa ini, memisahkan diri untuk bersatu dengan istrinya. Setia melakukan saat teduh dan menisbah keluarga. Karena apa? Survei membuktikan, jadi ada dokter namanya Pitran Sorokin, dia mengenakan survei 1115 pasang suami istri yang melakukan mesbah keluarga. Ini betul-betul survei dari Harvard University yang terkenal itu. Dari 1115 pasang suami istri yang melakukan mesbah keluarga, hanya satu pasang saja yang cerai. Nah ini, ini Pitran Sorokin menarik kesimpulan betapa pentingnya mesbah keluarga itu untuk memelihara keutuhan rumah tangga. Jadi ini saya masukkan di sini, jadi pria itu harus bisa menjadi imam di dalam mengadakan saat teduh dan mesbah keluarga. Kalau saat teduh berubah di, kalau mesbah keluarga itu bersama-sama. Meskipun kita mungkin tidak bisa setiap hari karena kesibukan, tetapi usahakan itu serutin mungkin, sesering mungkin. Karena itu merupakan satu keakrapan tersendiri. Setia ke gereja dan terlibat di dalam pelayanan. Bagus kalau satu keluarga itu bisa satu gereja lah ya. Jangan sampai ya ke gereja sana, antar, jemput, gereja sini. Itu kurang bahagia. Betapa bahagianya kalau satu mobil pulang pergi bisa satu gereja. Kita bisa mendiskusikan pokok-pokok yang sama. Pokok-pokok yang sama. Sepanjang minggu itu kita bisa diskusikan begitu. Tapi yang seringkali terjadi di Indonesia ini, satu keluarga tidak ke gereja yang sama, bahkan saling menghina ke gereja ini, gereja itu. Ini kurang menolong begitu. Beda posisi dan fungsi, ini saya ulangi sekali lagi. Kita akui bahwa ada perbedaan posisi dan fungsi. Meskipun ayat kita mengatakan dalam Yesus kita bersaudara, tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Budak, tapi itu kaitannya dalam arti keselamatan, hak yang kita peroleh dari Tuhan. Tapi dalam hubungan suami-istri, berkeluarga, tetap ada perbedaan, saudara. Yaitu beda posisi dan fungsi. Ini harus diakui. Dan justru dari kata beda inilah muncul kata harmonis. Seringkali kita salah ngerti, harmonis itu bukan berarti sama. Ada alat yang disebut harmonika, itu karena nadanya berbeda. Yang penting tidak fals. Justru harmonis itu berbeda, tapi tidak fals. Artinya bisa saling mengisi. Bisa saling mengisi. Jadi, di sini ada perbedaan posisi. Tunduk. Ada perbedaan fungsi. Bahwa suami menjadi kepala dan mengasih istri. Ini ada korelasinya. Tadi ayat yang sudah saya baca tadi, saya hanya garis bawah saja, kolosir 3.19, jangan berlaku kasar. Ya, istri tunduk, tapi suami jangan berlaku kasar. 1 Petrus 3.7, kalau berlaku kasar, tidak hormat pada istri, rezeki bisa seret. Ingat itu. Karena doa terhelang. Hanya saya tambahkan poin yang ketiga di sini adalah kisah Rasul 4.19, itu ada kekecualian tertentu, di mana keyakinan kepada Allah itu di atas semuanya. Jadi inilah yang, katakanlah misalnya kawin campur ya, Islam, Kristen, dan sebagainya, meskipun di Indonesia ini sudah sulit diatur. Yang namanya keyakinan, itu bagaimana kalau misalnya mau dibunuh karena imannya sebagainya. Ya, ini memang harus lebih takut pada Allah daripada manusia ya, kecuali yang satu itu. Ya, sebagai tambahan ini mengenai penampilan, memang pria tadi dikatakan senang tertarik, yang rampi, yang seksi, dan sebagainya. Tetapi ada penampilan yang rapi dan cantik outwardly dan inwardly, yaitu inner beauty. Nah, ini dua-duanya ini juga harus seimbang. Saya tidak senang ada satu aliran yang begitu ekstrim ya, satu aliran gereja yang begitu ekstrim, melarang perempuan memakai lipstick. Tidak boleh pakai perhiasan dan sebagainya, dasarnya ayat ini ditafsirkan secara hurufiah. Saya rasa bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksudkan satu Petrus ini, surat Petrus ini adalah bahwa kecantikan yang luar ini harus diimbangi dan kecantikan yang dalam, di inner beauty. Sulit untuk menjelaskan, tapi sudah bisa melihat wanita yang sungguh-sungguh mempunyai inner beauty. Mungkin wajahnya tidak terlalu cantik, tapi kok ada sesuatu yang menarik begitu ya. Kalau orang dunia bilang auranya, auranya itu ya, inner beauty gitu ya. Sehingga orang bisa jatuh cinta, bisa tertarik, dia bisa berwibawa. Itu inner beauty. Lebih daripada hanya kosmetik di luar. Namun, apa ini, kerapian, kecantikan di luar juga tetap diperhatikan ya. Sebagai kesaksian. Nah, yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah masalah relasi dan komunikasi. Karena apa? Masalah itu selalu ada. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah itu, mengungkapkan masalah itu, dan menyelesaikannya secara bersama. Saya membedakan antara relasi dan komunikasi, tapi ini juga saling berkorelasi juga. Kalau relasi itu atmosfernya ya, situasinya, keadaannya, kebersamaannya itu yang saya sebut relasi. Sedangkan komunikasi adalah how to-nya, kebanyakan oral, termasuk yang verbal maupun non-verbal. Nah, relasi yang baik akan mempermudah untuk melakukan komunikasi yang baik. Saya beri contoh ya, saya pinjam kendaraannya Pak Somi, lalu saya serempetkan gitu, cacat, wah saya takut. Bagaimana ini dengan Pak Somi. Lalu saya sampaikan, Pak, maaf Pak, ini tadi serempetan sedikit, gini-gini. Kalau relasi saya dengan Pak Somi baik, apa? Kata Pak Somi, kira-kira. Oh, tidak apa-apa. ya, cincailah, seringkali gitu ya, cincailah, tidak apa-apa. Tapi saya pernah ini punya tenaga orang Buddha, dia punya family pendeta, dan suka menginap di rumahnya, itu orang Buddha. Waktu dia tahu saya juga ambat Tuhan, dia cerita, Pak Andreas, saya juga punya family pendeta. dia itu masih punya utang sama saya. Oh gitu. Waduh, karena tahu saya ambat Tuhan, dia ngomong gitu. Utangnya sih tidak banyak, cuma 15 ribu. Tapi yang saya permasalahkan, ambat Tuhan, utang kok enggak membayar. Sedangkan dia janji nanti utang, saya kembalikan. Dia tinggalnya di pekalongan. Nah, ini relasi kurang baik ini. padahal dikatakan itu family tahu ya, family ada yang pendeta. Apalagi cuma 15 ribu. Tapi apa yang dia katakan itu ada benarnya. Benarnya apa? Dia sudah ngomong sama saya, bukan soal uangnya Pak Andreas. 15 ribu itu ya sedikit lah. Tapi dia pendeta. Nah, ini loh. Yang dipegang itu pendetanya. Dan dia bilang pinjam. Karena pinjam kan harus mengembalikan. Nah, ini orang Buddha ini kritis di situ. Itu yang dia enggak terima, saudara. Tapi kalau relasi baik, jangankan 15 ribu. Ada yang 60 juta itu. Dikasih, saudara. Dikasih. Tahu ini anggota jemaahnya bangkrut. Yang lain nyumbang, Pak. 60 juta dikasih. Jangankan 15 ribu. Cinjailah. Nah, ini betapa pentingnya relasi itu kita hidupkan. Apalagi dalam keluarga. Nah, Relasi itu contohnya seperti apa? Kebersamaan misalnya kegerja bersama-sama, oke. Tapi makan bersama-sama. Kerja bakti bersama-sama. Ya, begitu. Rekreasi bersama-sama. Cobalah usahakan itu. Ada enggak waktu bagi saudara, sekeluarga itu kebersamaan seperti itu. Kalau makan enggak pernah bersama. Rekreasi enggak pernah bersama. Jangan harap anak itu mau diajak ke gereja bersama. Sulit. Sulit. Tapi kalau kita sudah biasa ya, makan bersama, rekreasi bersama, kerja bakti bersama, ke gereja pun no problem. Akan bersama. Nah, ini relasi itu seperti itu. Kebersamaan. Nah, termasuk di dalam membuat program gereja. Kebersamaan itu penting. Begitu sudah punya ide, walaupun bagus dan sebagainya, jangan sudah putuskan kejangan sendiri. Jadi, selagi itu masih mentah, masih ide yang baru, bagus kalau di-sharingkan. Bagaimana saya punya visi begini, misi begini, gagasan seperti ini, disampaikan itu. Kalau sudah mateng, baru saudara beritahukan mas.